Majen TNI Beni Susianto, staf ahli kasat dalam acara kunjungan kegiatan TMMB 109 di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Lamongan, memantau kegiatan TMMB. Dirinya menyampaikan terima kasih kepada warga setempat yang membantu suksesnya TMMB 109. Majen TNI Beni Susianto, staf ahli kasat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada warga Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, yang sangat membantu hingga suksesnya kegiatan TMMB di desa setempat. Dalam acara seremonial yang berlangsung di balai Desa Tebluru, Majen Beni Susianto, staf ahli kasat ini memberikan bantuan kepada para petani berupa pompa air. Bantuan juga berupa sepatu olahraga dan alat olahraga bagi karang taruna Desa Tebluru, serta membagikan bantuan Al-Quran untuk masjid, serta bantuan kepada ibu PKK yang mendapatkan alat memasak serta alat untuk membuat roti. Sedangkan Bupati Lamongan Fadri dalam sambutannya menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran Mabes TNI, serta Pangdam 5 Brawijaya, Korem, dan Kodin 0812 Lamongan, yang sudah membantu warganya dalam sasaran kegiatan TMMB ke-109. Besar dari TNI dengan dilaksanakannya TNMD Manunggal, TNI Manunggal Membangun Desa ke-109 di Kabupaten Lamongan ini. Masyarakatnya sangat antusias sekali. Bahkan kami laporkan juga setiap tahun kami dengan jajaran TNI, walaupun tidak ada TNMD regional. Kita selalu mengadakan TNMD dimbang. Jadi memang karena manfaatnya yang cukup besar, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Dandir nilai 1,9. Ya daya WBD itu bisa di atas 2,2 bahkan sampai 2,5 itu kalau dimilai dari nilai. Banyak manfaat yang diberikan pada masyarakat Desa Tebluru dalam pelaksanaan TMMB ke-109 tahun 2020. Bupati juga menyampaikan dengan dana 1,9 miliar sudah terbangun beberapa sasaran fisik, seperti jalan rabat peton, saluran pipanisasi bagi lahan pertanian, serta sasaran RTLH. Dari Lamongan, tim liputan TMMB melaporkan.